Hai baik pada video kali ini saya akan memandu proses instalasi dan cara menggunakan aplikasi Safe XM browser yang akan digunakan sebagai media pengawasan pada lomba IROV 2021 pertama-tama peserta dipersilahkan untuk mengunduh aplikasi melalui link yang tertera di layar dan di kolom deskripsi dalam folder ini terdapat tiga file yaitu file installer untuk Windows dengan ekstensi.exe lalu ada files installer untuk makos dengan ekstensi.dmg dan ada file soal simulasi dengan ekstensi seb jadi untuk peserta yang menggunakan Windows silahkan mengunduh file installer untuk Windows dan file soalnya kemudian untuk yang menggunakan Mac OS bisa mengunduh installer untuk makos dan juga soalnya berikutnya kita akan masuk proses instalasi program di sini saya mencontohkan dengan menggunakan sistem operasi Windows setelah file didownload silahkan klik kanan lalu klik run as administrator jika muncul pernyataan dari user account control silahkan klik yes saja kemudian silahkan beri checklist pada pernyataan I agree to the license terms and conditions lalu klik install saat ini proses instalasi sedang berlangsung silahkan tunggu beberapa saat apabila muncul pernyataan seperti ini proses instalasi sudah selesai sebelum lanjut untuk membuka soal simulasi harap catat password yang ada di layar untuk password membuka aplikasi yaitu uji coba tanpa huruf kapital dan spasi kemudian untuk password keluar aplikasi adalah simulasi selesai tanpa spasi dan huruf kapital apabila sudah dicatat mari kita buka soal simulasinya baik ini merupakan soal simulasinya langsung diklik dua kali saja lalu masukkan passwordnya yaitu uji coba kemudian klik confirm jika muncul pernyataan seperti ini klik yes maka file soal sudah siap dibuka melalui aplikasi save XM browser ini adalah tampilan awal dari save XM browser dan untuk mengakses soal peserta dipersilahkan login terlebih dahulu menggunakan akun Google jika sudah login maka tampilannya menjadi seperti ini peserta dipersilahkan membaca peraturan dan ketentuan yang disiapkan kemudian mengisi nama asal sekolah dan nik nama yang telah diberikan oleh panitia ini merupakan soal pertama simulasi dan peserta dipersilahkan untuk mengakses Tinkercade dengan cara mengklik klik link pada poin nomor satu maka akan muncul tab baru seperti ini peserta dipersilahkan mengklik join with nickname lalu masukkan nickname yang telah diberikan oleh panitia disini saya menggunakan contoh nickname saya yaitu saya panitia lalu klik touch me maka otomatis peserta sudah masuk ke aplikasi Tinkercade untuk mengerjakan soal silakan klik sirkuit lalu klik create new sirkuit lalu tolong diingat untuk format penamaan pekerjaan itu menggunakan partisipan ID garis bawah nomor soal oke saya contohkan misalnya kalau partisipan ID saya JFK 001 lalu saya akan mengerjakan soal nomor 1 maka formatnya menjadi JFK 001 garis bawah 1 maka format penamaan milik saya sudah betul lalu silahkan teman-teman kerjakan soal yang diberikan dan harap diperhatikan untuk tidak mengklik tombol submit atau tombol kirim sebelum peserta menyelesaikan soal karena tidak bisa melihat kembali soal yang sudah dikerjakan oke bila sudah selesai silahkan diklik kirim maka peserta akan diarahkan untuk menuju soal kedua dengan cara mengklik link yang tersedia oke untuk membuat lembar kerja yang baru silahkan klik logo Tinkercade kemudian klik create new circuit kemudian jangan lupa langsung saja ganti format nama pekerjaannya menjadi partisipan ID garis bawah no soal misalkan sudah selesai lagi peserta dipersilakan untuk mengklik kirim lalu buka soal ketiga lalu buka lagi aplikasi Tinkercade nya klik logo Tinkercade kemudian klik create new circuit lagi jangan lupa format penamaan ya karena jika formatnya salah akan mengurangi poin atau penilaian yang didapatkan oke jika sudah selesai mengerjakan tiga soal silahkan klik kirim maka simulasinya sudah selesai untuk keluar aplikasi silakan mengklik tombol terminatization yang berada di pojok kanan lalu silakan masukkan passwordnya simulasi selesai tanpa huruf kapital dan tanpa spasi kemudian klik tombol confirm maka otomatis peserta akan keluar dari aplikasi save XM browser baik sampai sini dulu video tutorial instalasi save XM browser dan cara menggunakannya terima kasih 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 terima kasih